Halo Sobat Asik, selamat datang di Pekasikologi, Podcast Asik Pekasikologi. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik ya? Baik. Semoga semua baik-baik aja, Sobat Asik juga baik-baik aja di rumah gitu ya. Oke, sekedar mengingatkan kami semua yang ada di ruangan ini sudah menerangkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan juga, jangan lupa untuk teman-teman Sobat Asik, cek link evaluasi yang ada di description box di bawah ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Bu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih. Kali ini kita membahas tentang Vipo Fisher ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya dulu akan menemani teman-teman Sobat Asik semua selama episode 6 kali ini. Nah, kali ini lu tuh gak mungkin kan bahas ini tuh semua sendirian gitu kan. Ini lu tuh pasti ditemenin oleh seseorang pembicara yang handal dan hebat gitu kan ya. Kira-kira teman-teman ada yang tau gak siapa nih pembicara yang akan menemani lu hari ini gitu. Ada yang tau? Ada yang tau? Mungkin butuh clue ya teman-teman ya. Akhirnya itu beliau merupakan dosen Universitas Katolik Vida Manjala Surabaya. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi nih teman-teman. Ada yang tau gak siapa? Lu tahu tuh oke. Siapanya? Bu Tina bukan. Oke, bener banget nih Bu Tina. Mungkin gak perlu lama-lama ya langsung aja kita siapkan nih Bu Tina gitu ya kan. Halo Bu Tina. Halo Nilu. Gimana nih Bu kabarnya? Bersiap banget, baik. Gimana kabarnya? Sangat-sangat baik gitu ya. Oh iya sangat-sangat baik. Gimana kabarnya Nilu? Lu sangat-sangat baik Bu. Kita kan selama ini cuma ketemu lewat layar laptop gitu ya. Kita gak pernah ketemu secara langsung kayak gini gitu ya. Tangan kasih Ibu ya sama mahasisko-mahasisko kita gitu ya. Tangan banget ya. Mungkin Bu Tina nih. Bu Tina tau gak sih? Kita kan hari ini pada episode 26 kali ini kita membahas fenomena people pleaser nih Bu. Nah mungkin Bu Tina bisa dibantuin nih lu sedikit menjelaskan secara detail nih Bu ya. Tentang apa sih itu people pleaser gitu. Oke. Ya. People pleaser itu biasanya adalah orang-orang yang berusaha sangat keras ya. Untuk menyenangkan orang lain gitu termasuk sampai mengorbankan dirinya sendiri gitu. Itu people pleaser. Apakah Nilu juga people pleaser? Mungkin iya sih Bu sedikit terlihat gitu ya. Oke. Oke. Jadi Bu. Nilu mau cerita nih Bu ya. Nah Nilu ini kan punya temen. Temen Nilu ini cowok-cowok. Temen cowok Nilu ini punya pacar ya kan. Nah tapi temen cowok ini selama pacaran ini Bu selalu merasa bahwa bahagianya cowoknya tuh tanggung jawabnya gitu. Nah bisa dikatakan gak sih? Bu itu tuh termasuk people pleaser gitu. Kalau misal dia tuh istilahnya selalu menganggap kayak aku ingin dia tuh bahagia. Padahal menentu kita terbahagia gitu. Nah itu kembali lagi ke motifnya ya. Kalau motifnya memang karena dia ingin berbuat baik dengan pacarnya gitu ya. Itu mungkin bukan people pleaser ya. Tapi kalau motifnya itu karena merasa insecure ya. Rasa takut ditolak. Merasa membutuhkan validasi dari luar ya. Validasi itu persetujuan atau penerimaan dari luar. Nah itu mungkin bisa termasuk ke people pleaser. Bahkan dia sampai mengorbankan dirinya. Dia gak mau tapi berani menolak. Jadi terus di iya-iakan saja. Nah itu baru masuk ke kategori people pleaser. Oke jadi gak bisa Bu ya segala kayak semua persetujuan itu dimasukin jadi people pleaser tuh belum tentu gitu ya. Harus dilihat motifnya. Oke dilihat dari motifnya ya Bu ya. Nah gimana sih Bu caranya kita tuh misal temen kita kan seling tuh merasa. Oh temen kita gini pasti people pleaser nih ya gitu kan. Gimana cari kita itu istilahnya mencari tahu atau membedakan dia memang people pleaser atau memang seperti apa gitu. Bener. Seperti tanda-tandanya gitu ya orang yang people pleaser ya. Nah yang pertama tuh orangnya sulit menolak. Jadi selalu ya-ya-ya gitu ya. Dimintain tolong apapun selalu yes-yes gitu ya. Yes-men istilahnya ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu bisa juga sering setuju dengan pendapat orang lain. Even dia gak setuju gitu. Nah karena dia ingin mengikuti suara mayoritas. Jadi kalau dia misalnya memberikan pendapat yang lain dia akan merasa insecure, merasa takut bahwa apakah nanti akan diabaikan atau mungkin akan menjadi timbul konflik. Kemudian berikutnya udah sekali minta maaf. Nah tapi minta maafnya tuh tidak tepat ya. Jadi even bukan salahnya dia, dia juga minta maaf kepada orang itu. Nah tujuannya memang supaya ingin membuat orang lain merasa nyaman ya. Karena tipe orang people pleaser itu tidak suka menimbulkan konflik. Nah jadi maunya safe aja gitu. Bahkan sampai terkadang yang ekstrim itu merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Nah jadi sampai dia merasa, saya gak mau membuat orang lain merasa sedih, merasa marah, itu tak menjawab saya gitu. Nah jadi yang dia lakukan adalah mengikuti orang tersebut, even dia gak tidak nyaman melakukannya. Nah berikutnya juga sampai saking dia iya-iya aja ke orang lain gitu ya. Ya dia misalkan walaunya jadi sibuk banget, sibuk membantu orang sehari-hari. Jadi jarang punya waktu buat diri sendiri. Benar, dari pagi sampai ngalang, dia sibuk membantu orang lain. Jadi sudah ada schedule-nya. Jam ini, saya bantu ini, jam ini, jadi tidak ada waktu luang untuk kualititan buat diri sendiri. Nah sehingga sibuknya ya, kalau seperti itu terus-menerus pasti akan merasa terberhani ya, dia tidak akan happy juga kayak gitu. Kemudian juga tidak mau mengakui kalau dia itu merasa terluka, merasa sedih. Jadi kalau ditanyakan gak apa-apa, jadi tidak berterus terang gitu. Ternyata dalam hati itu beda bu ya? Bener, tapi dalam hatinya dia kayak belir, kesel kok disuruh ini aja gitu ya, dimitain tolong terus. Even dia gak bisa, even dia lagi capek. Tapi dia tidak bisa ini ya, berterus terang gitu, menyampaikan apa yang dia rasakan. Oke, ini kira-kira nih bu, dari keluarga atau orang tua, itu bisa gak masuk ke faktor-faktoran itu sebenarnya bu? Faktor-faktor, oke, itu menyebabkan apa? Menyebabnya, teras isu itu tadi. Hipotism. Iya, hipotism. Masih ingat-ingat podcast yang dulu-dulu nih bu. Oke, iya. Bu Tira juga dibalas itu. Oke, ini menyebab hipotlaser ya. Nah, bisa ngacang-ngacang. Bisa dari keluarga, yang dalam hal ini mungkin yang paling deket sosok pengasuh itu orang tua. Bisa jadi, misalnya kalau orang tua itu, pola pengasuhannya selalu meminta anak untuk melakukan sesuatu, kemudian baru di validasi. Ya, biasanya mungkin di lu pernah lihat ya, ada orang tua dengan anak, biasanya kata-kata yang sering muncul kan seperti, Ayo kamu, beresin mainan dulu, baru nanti mama sayang gitu kan. Atau kalau kamu gak beresin, mama gak sayang, biasanya kan gitu ya. Nah, itu sebuah contoh kalimat validasi eksternal. Nah, jadi sehingga si anak tumbuh menjadi pribadi yang menganggap, Oh, kalau aku melakukan sesuatu yang diharapkan, baru saya akan diterima oleh orang lain. Nah, itu yang menjadi istilahnya dibit ya. Seseorang bisa menjadi simpel. Nah, itu simpel itu ya. Ya. Karena karena hal yang kecil itu bisa menyeluruhkan. Ya. Dan kedua juga misalnya dari, pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan gitu kan. Nah, itu pengalaman tidak menyenangkan bisa dimana-mana ya. Di rumah, di perjaulan dengan teman-teman, interaksi sosial. Jadi, misalnya pernah mendapatkan penolakan. Karena misalnya tidak mengikuti apa yang teman mengharapkan. Nah, kamu hasilnya dijauhi. Dan mungkin konsekuensi negatif yang dialami itu membuat seseorang menjadi, Oh, pola pikirnya dari, ya sudah. Berarti saya harus mengikuti apa yang orang lain mau. Biar saya bisa diterima. Biar saya berarti. Jadi, kita ini cenderung mengikuti apa kata orang gitu. Biar kita nggak bisa istilahnya. Kayak, pembagian dari diri itu sulit gitu gue ya. Ya, jadi untuk orang-orang yang people register ini, Mereka sumber kebahagiaannya tidak dari diri sendiri. Ya, seperti saya bilang, Dia mencari validasi dan eksternal dari orang lain. Jadi, harusnya kan kebahagiaan itu dari internal kita gitu. Bukan dari eksternal. Oke, selanjutnya nih Bu. Membahas tentang cerita dari Nilu tadi, Bu. Yang penangnya Nilu, ya. Nah, penangnya Nilu ini kan bahkan, Sampai kayak Nilu minta tolong antar ke sini. Minta tolong antar ke sini. Dia mau, Bu. Padahal ini lo nggak tahu nih. Dalam artinya dia, dia tuh beneran mau atau nggak gitu, Bu. Ya. Kadang, kita nggak tahu mungkin di belakang ngeduner atau gimana. Tapi dia tuh selalu mau. Artinya itu mendapat kesan bahwa memang dia tuh selalu baik gitu. Nah, kira-kira. Ada nggak sih alasan, Kenapa kok seseorang tuh bisa sampai before pleaser gitu. Jadi alasannya itu kenapa gitu kira-kira. Terus, ada nggak sih, Bu. Sangat potnya sama kepribadian misalnya. Memang aku tuh kayak gini, Bu. Kayak gini-gini dulu, Bu. Nah, kayak gimana tuh, Bu. Ya. Alasan seseorang menjadi before pleaser itu, ya seperti tiga hal yang tadi saya ceritakan ya. Penyebabnya bisa dari keluarga, ada pengalaman tidak menyenangkan dan misalnya ada pengalaman ditolak. Nah, selain itu kan membuat orang tuh menjadi merasa insecure, menjadi tidak nyaman gitu. Nah, kemudian... Tapi pertanyaan di lu, apa ya? Ada sang ketolnya nggak bisa sama kepribadian seseorang. Ya, itu dari ketiga hal itu, mempengaruhi kepribadian ya, membentuk kepribadian seseorang. Nah, jadi otomatis ini ada kaitannya dengan kepribadian. Oke, bicara tentang people pleaser juga nih, Bu. Nah, nilu juga punya cerita lagi. Dulu kan nilu waktu SMA ini suka banget sama matematika. Nah, terus karena nilu suka matematika, teman-teman nilu tuh selalu merasa kayak mau minta nyontek ke nilu. Tapi nilu tuh kayak gimana, Bu ya? Kalau teman-teman nilu mau nyontek itu, antara mau pingin, pingin ngasih. Tapi kok udah nilu berjuang matematian, sebenarnya mau nolak, tapi nggak berani gitu kan, Bu. Nah, akhirnya kita itu kan istilahnya itu kayak cenderung, gimana ya? Cara nolak yang bener tuh kayak gimana gitu kan, gue suka-cuka mikir. Mungkin ada tips dari Butina sendiri nih, kira-kira. Gimana sih tips, cara nolak yang baik mungkin, biar kita tuh tetap bisa diterima di ngumpungan gitu. Karena kan kita kadang statusnya tuh, ah ntar teman-teman suka bilang di belakang, kita dijelak-jelakin, dibilang egois kayak gitu gitu kan, Bu. Gimana tuh? Ya, memang tidak mudah ya, bagi orang-orang yang sudah cenderung people miser ya, selalu mengiakkan itu gimana menolaknya. Apalagi kita mungkin ada budaya sungar ya. Nah, yang pertama bisa dilakukan pasti bersikap asertik, belajar untuk asertik. Nah, kalau asertik itu adalah belajar untuk bersikap tegas ya, mengatakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan kepada orang lain, tanpa menyinggung perasaannya. Nah, gak mudah ya, gak sesimple definisinya ya. Apalagi kita, ini budaya tinggal di Jawa, dengan adanya sungkan itu tadi, budaya tuh makin sulit gitu buat kita. Nah, kalau misalnya dalam kasusnya Nilu tadi ya, misalnya teman yang minta kontekan gitu ya. Nah, Nilu bisa menyampaikan bahwa, maaf, saya tidak mau menunjukkan hasil kontekan. Nah, karena resikonya besar misalnya, kamu menjelaskan dari sudut pandangmu. Nanti akan ketahuan buruk, nanti kita akan dipukung, dan sebagainya. Nah, kemudian cara untuk mempersuasi dirinya, supaya tidak memastak kamu terus ya, kamu harus memberikan alternatif. Ya, alternatif. Jadi, kalau kamu tidak mau memberikan kontekan, apa yang bisa kamu lakukan terhadap temanmu. Nah, dalam hal ini mungkin bisa kamu mengatakan, mau gak tetap belajar bareng gitu loh. Ya, aku akan tunjukin nih, cara belajarku seperti apa. Ini anak kan kok gak bosen, nanti kamu bisa paham materinya kayak aku gitu. Coba deh, kemudian, kamu juga harus menunjukkan dari sudut pandangnya dia ya, sesuatu hal yang menguntungkan bagi dia. Nah, jadi persuasinya dengan cara seperti itu. Jangan kamu menunjukkan bahwa, aku gak mau kamu kontek punya akunannya kurung gilaan gitu. Jangan untuk keuntunganmu sendiri, tapi dari keuntungan orang tersebut. Nah, kamu bisa bilang, aku belajar bareng, nanti kamu gak bisa lebih paham. Pasti kamu akan lebih puas dengan hasil usahamu sendiri daripada kamu menyuntik. Nah, jadi pertama, sikap asertif, kemudian sampaikan alternatifnya, berikan alternatif, kamu bisa bantunya apa. Kemudian yang ketiga, waktu persuasi, ambil sudut pandangnya dia, sesuatu yang menguntungkan dia. Akhirnya dia mau, istilahnya, menerima keputusan. Pasti. Kayak gitu ya, Sobat Asik. Jadi jangan sampai kalian itu akhirnya, karena kalian terlalu, istilahnya tuh kayak terlalu mikirin orang. Akhirnya sampai kalian tuh lupa juga buat bahagia. Jangan patut tips juga dari ibu Tina tadi kayak berperilaku asertif dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, balik lagi nge-book of people pressure ya kan. Nah, bisa kita tuh sadar nih ibu ada tanda-tanda people pressure di teman-teman sekitar kita gitu ya. Mungkin pada saat mengerjakan tugas, silakan banget tuh ibu ya, dia selalu menurut dalam hal apapun misal. Nah, terakhir ibu, people pressure sendiri nih, baik atau gak sih ibu? Kalau dibilang baik, mungkin gak bu ya. Nah, terus kira-kira ada gak sih ibu? Kayak mengaruhi mental kita nih, kesehatan mental kita ke depan kayak gimana sih. Oke, nah kalau people pressure yang dilakukan secara ekstrim, Lama-kelamaan pasti ada dampaknya ya. Dampaknya cenderung negatif biasanya. Lebih banyak negatif daripada positifnya. Positifnya mungkin dia disukai teman-teman gitu. Tapi kan negatifnya ada. Nah, negatifnya yang pertama terhadap dirinya sendiri. Dia pasti akan merasa stress ya, merasa frustasi karena harus membantu banyak orang ya. Tidak memikirkan pandisi kesehatannya sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian dia juga terbiasa mencari validasi di luar. Bukan dalam dirinya. Harusnya kan kita mencari validasi, mencari kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Kemudian kalau berkepanjangan, pasti bisa mempengaruhi kesehatan mental. Mengaruhi kesehatan mental. Ya, bisa membuat stress. Stress kalau berkepanjangan. Burn out. Bisa kemana-mana ya. Bisa burn out. Bisa bahkan mencapai gangguan mood ya. Gangguan seperti depresi gitu. Tapi itu kalau sudah jangka panjang. Paling parahnya gitu ya. Ya, tapi jangka ekstrim. Bisa mencapai itu. Kemudian yang dapat gue adalah terhadap relasi dengan orang lain. Nah, kalau orang people pleasure biasanya kan selalu iya ya. Selalu mengiakkan. Mengiakkan apapun yang diminta oleh orang lain. Masih sama pahaman dia bisa menjadi orang yang akan selalu dimanfaatkan ya. Itu kan merugikan ya. Sangat-sangat merugikan diri. Jadi, tidak semua orang itu kan baik dan kudus ya. Ada butuh sama orang itu cenderung ingin memanfaatkan. Nah, itu harus itu menjadi salah satu konsekuensi dari people pleasure. Nah, kemudian yang berikutnya adalah relasi dengan orang terdekatnya. Ya, jadi bayangkan kalau dalam berrelasi misalnya dengan pasangan atau dengan teman dekat. Kamu selalu mengiakkan sebagai seorang people pleasure. Tapi kamu tidak berani berterus terang terkait perasaanmu. Pasti akan membuat orang terdekatmu merasa frustasi juga ya. Jadi, tidak ditanyakan. Kamu tidak marah. Tidak. Tapi, bahasa tubuhnya itu juga marah. Itu kayaknya masalah problematika anak kejauhan sekarang. Ya, mungkin kayak marah. Kalau cat mungkin tidak terlihat ya. Tapi, bahasa cat kan terlihat juga ya. Marah tidak? Gak. Gak. Singkat-singkat. Sekiranya cowok-cowok EDW nanti. Gantungnya gitu. Kayak, mampu tidak? Tidak. Padahal ekspresi kita itu sudah begini. Ya, udah males aja gitu. Ya. Nah, pasangan pasti enak merasa frustasi. Kalau kamu gak jujur dengan perasaanmu. Gak. Gak bisa terbuka. Nah, itu pasti mempengaruhi relasi dengan orang lain. Gak. Gak. Nah, gitu ya sobat asik. Jadi, apabila People Fisher ini kayak berkepanjangan banget. Nah, itu bisa sampai menyebabkan depresi kita. Tapi jangan sampai teman-teman semua tuh langsung selfie up nulus. Bahwa kayak, aku depresi. Jangan sampai. Jadi, kalau misal teman sudah merasa, oh itu mengganggu. Emang mengganggu kita sendiri gitu. Teman-teman bisa tuh datang ke PLP. Mungkin bisa bantu dari Putina sendiri ya. Itu bisa tuh untang teman sama Putina. Nah, oke. Cerita lagi nih, Bu. Tentang People Fisher nih, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu. Kita kalau lagi People Fisher. Apalagi, sekarang ya. Dapat peliahan kayak gini. Kita dapat kelas yang bareng sama Kakak Tingkat gitu kan ya. Udah sebesar kita dapet kelompokan. Kelompokan sama Kakak Tingkat juga. Nah, sekarang kita sadar nih, Bu. Kakak Tingkat mungkin lagi sibuk. Lagi mau skripsi mungkin ya. Coba nih, lu kerjakan yang ini ya. Yang banyak ini ya. Menolak sungkan gitu kan, Bu. Nah, kata-kata kita bohong kayak. Oh, yaudah deh. Kok lagi di luar, Kak? Mohon maaf nih, Kak. Gak bisa gitu kan. Nah, gimana tuh? Kalau dibilang bohong. Ini kan istilahnya bohong nih. Jelek loh ya. Tapi kadang kita tuh mikir kayak. Kok gak apa-apa lah bohong demi kebaikan kita gitu ya. Nah, kita pikir ini Bu. Sarannya gimana? Atau kita harus berhenti berbohong. Harus jujur. Tapi kayak gimana? Nah, gimana sih, Bu. Ya, seringkali kita terbiasa melakukan bohong putih ya. Istilahnya bohong putih, bohong demi kebaikan. Nah, tapi pertanyaannya tuh kebaikannya siapa gitu. Apa kebaikan diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau berbohong itu, ya tidak baik ya. Apapun diri jenisnya, bohong putih, bohong hitam gitu ya. Bohong merah. Bohong-bohong. Ya, yang namanya bohong pasti tidak baik ya. Jadi, karena gini, bohong itu punya makna yang lebih darah. Saat kita berbohong ya. Kita menyangkali keinginan sendiri ya. Kemudian kita juga seolah-olah ingin menyenangkan orang lain. Nah, ya terjama itu adalah diri sendiri dan orang lain gitu. Ya, kalau dari diri sendiri, kita pasti akan merasa, Oh, terus pendapat itu tidak penting. Jadi, aku harus mengorbankan diri ya. Menyampaikan pesan-pesan negatif terhadap diri sendiri. Nah, ujung-ujungnya kita akan memiliki pandangan yang negatif terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain, ya orang lain juga siapa mau dibohongnya ya kan. Awalnya bilang, ya tidak apa-apa. Tapi ternyata di belakang kamu cerita ke orang lain. Aku terbebani. Nah, pasti akan merusak relasi juga. Nah, jadi lebih baik di sikap aserti. Jadi, dia terus terus terhadap apa yang kamu merasakan. Memang tidak sudah. Namanya kan kita perlu berlatih. Jadi, mulai dari hasilnya. Oke, ini Bu ya. Kan mungkin hampir semua teman-teman di sini tuh merasakan, Mungkin punya teman kayak di depan mau ngak gimana, Di belakang mau ngak gimana gitu Bu ya. Nah, akhirnya cenderung anak ini tuh jelek gitu. Citranya di antara teman-temannya jelek ya kan Bu ya. Nah, ada kemungkinan juga karena ternyata people teaser gitu ya Bu ya. Nah, cara kita untuk menolong mereka nih Bu. Misal, kita tahu dia tuh people teaser. Cuman dia tuh nggak sadar mungkin kalau dia sedang people teaser gitu Bu ya. Nah, gimana sih Bu cara kita nolong? Misal, mau kasih sarang dia, Mungkin dia nggak sadar juga sama Bu ya. Nah, gimana tuh cara kita nolong? Ya, mungkin nanti bisa diberikan tips ke teman-temannya ya. Mungkin yang terkenalan yang people teaser ya. Yang pertama, Adalah, Jangan langsung menjawab ya. Saat ada permintaan dan ruang. Nah, jadi misalnya, Nih lu, tolong dong antarin aku ke sini gitu ya. Biasanya sebagai people teaser kan nggak akan otomatis 1 jam oke gitu ya. Ya, tanpa berpikir. Ya, tanpa berpikir. Apakah di jam tersebut dia ada kegiatan lain atau ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, benar. Nah, bisa berpikir ya. Berrefleksi gitu. Sebenarnya, Apa yang harus aku lakukan? Misalnya, apakah jam waktu memungkinkan? Apakah sumber daya diri memungkinkan gitu ya. Memikirkan banyak aspek. Dan konsekuensinya kalau kegiatan atau kemenolak gitu. Saat mempertimbangkan itu juga harus mempertimbangkan sebenarnya tujuanku apa sih gitu. Tujuanku memandu dia. Itu karena memang aku bisa, aku mau. Dan apakah dia juga membutuhkan. Atau aku mau membantu karena hanya yang menyenangkan dia gitu. Itu aku tidak suka dengan apa yang diantai gitu. Nah, itu yang harus menjadi bahan refleksi. Kemudian mulai menetapkan pemikiran bahwa semua kebahagiaan, sumber penerimaan itu adalah dari diri sendiri. Bukan dari orang lain. Jadi, bukan karena aku membantu temenku supaya temen-temenku seneng sama aku. Seneng mudah sama aku. Nah, itu jadinya malah tidak baik ya. Ya. Dan yang ujung-ujungnya akan membuat kamu dimantasi oleh orang lain. Awas nih ya temen-temen ya. Awas nih. Mungkin bisa dicurigai. Terus kita berasanya dari sekarang tuh temen-temen mungkin bisa awas pada. Mungkin punya nih temen yang mungkin merasa. Oh, mungkin terlihat seperti kalau bisa. Tapi bisa nih temen-temen bantu sesuai apa yang di cina katakan. Ya, karena pada prinsipnya kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu yang harus kita ingat. Yang harus kita pegang. Benar. Kita bukan tugasnya di dunia ini untuk menyenangkan semua orang. Kita punya pribadi sendiri ya. Punya keontetikan sendiri. Jadi jangan kita berfokus pada. Oh, aku harus menyenangkan ini, menyenangkan itu. Termasuk sampai mengorbankan diri sendiri gitu. Nah, jadi ya harus belajar menolak ya. Menolak orang lain. Saat memang kita gak, kita gak perasa mau ya untuk memilkannya. Hal-hal kecil aja gitu. Jadi, belajar dari hal-hal kecil menolak. Misalnya, oh ayo keluar yuk. Kalau aku gak pengen, ya gila aja. Oh, enggak dulu. Nah, tapi jangan jawabnya, aku gak bisa gitu ya. Tapi, aku gak mau. Nah, kalau biasanya kalau orang jawab, aku gak bisa. Itu ada pertanyaan lanjutan. Kenapa gak bisa? Nah, ya bener-bener. Nah, nanti harus berbohong lagi nanti. Ya. Karena kita cari-cari alasan. Berbohong lagi. Tidak berbohong lagi. Dosa lagi. Dosa lagi. Jadi, semakin nambah beban. Jadi, jawab aja. Aku gak mau. Biasanya kalau orang bilang, aku gak mau tuh gak akan ditanya lagi sih. Ya. Jadi, gak akan ditanya. Kenapa gak mau? Itu aneh ya. Memang gak mau gitu kan. Jadi, belajar. Jadi, kita dipaksa. Kenapa gak mau? Bilang gak ya. Nah, kalau misalnya ada temen yang seperti itu. Tapi nyatanya memang aja. Nah, berarti dia termasuk temen apa itu? Toxic. Temen yang toxic. Nah, oleh karena itu. Kalau kita sudah mengetahui, oh ini temen toxic. Sebaiknya ini harus kita lakukan. Jauh dulu aja. Jadi, akan terjadi. Jaga secara ya. Terjadi seleksi alam. Kamu melihat mana temen-temenmu yang sungguh-sungguh tulus membantu kamu. Dengan temen-temen yang hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Nah, jadi. Kamu mencoba cara ini. Kemudian. Yang terakhir. Jangan. Udah minta maaf. Karena. Jadinya. Minta maaf itu jadi. Tidak ada artinya. Kalau kamu sering mengucapkannya. Eh, sorry. Suri banget. Kadang ada orang kayak gitu ya. Minta maaf itu. Kayak. Suri. Suri. Iya. Barusan di Minta mau bahas. Gimana sih. Bu Nilo tuh punya temen juga. Kalau biasanya. Minta maaf. Bahkan gak salah sekalipun. Mungkin gak bisa jemput dulu. Maaf ya. Maaf banget. Gak bisa. Padahal menurutmu sendiri. Itu gak salah. Tapi kita harus minta maaf. Iya. Pertama jangan juga minta maaf lah ya. Apalain itu bukan kesalahanmu sendiri ya. Kita minta maaf saat. Kita melakukan kesalahan. Terhadap orang lain. Itu kita minta maaf. Tapi kalau bukan karena kesalahan. Kita. Ya. Gak perlu minta maaf. Ya. Lain kali. Kamu juga. Minta maaf itu. Dirasakan tulus. Dan bermakna. Karena Pak Om. Jadi orang yang sering minta maaf. Bukan di. Anggap. Minta maaf terus. Minta maaf terus. Kece. Gampai ya. Ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Nah. Lebih baik. Simpan minta maafu. Kalau memang benar-benar itu. Dari saat kamu. Baru kami. Oke. Mungkin nih gue. Untuk penutupan kali ini. Mungkin dari gue Tina nih. Ada sepatah-dua patah-patah nih. Untuk pesan-pesan nih ya. Untuk sobat-sobat asik di rumah. Ada gak si Bu pesan yang mau ibu sampaikan di pikiran dia. Oke. Untuk sobat asik ya. Sobat asik. Sobat asik semua. Menjadi people pleaser itu memang terlihatnya baik. Terlihatnya disenangi orang. Disukai banyak orang. Tapi dirimu sendiri jadi tidak bagian. Nah. Bedakan people pleaser dengan orang yang baik hati. Ya. Kalau orang yang baik hati. Ya. Mungkin akan membantu. Tapi sesuai kapasitasnya. Kalau people pleaser. Kapasitasnya tidak ada. Dia tetap akan membantu. Bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan mungkin di dalam beberapa kasus. Jadi mengorbankan orang-orang terdekatnya. Nah. Jadi lebih baik. Jadilah orang yang baik hati. Membantu sesuai dengan kapasitasnya. Agar diri kalian juga sehat secara. And now. Gitu. Oke. Gitu ya kata Bu Tina. Jangan lupa. Jangan jadi people pleaser. Karena beda. People pleaser sama baik hati itu beda jauh. Samat-samat jauh. Walaupun terlihat mirip. Mungkin ini lo mau kasih quotes sedikit ya. Quotesnya ini gini. Bahagianya kalian itu kalian yang buat. Janganlah bahagianya kalian itu bergantung pada orang lain. Kayak itu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Karena itu gak baik banget gitu loh. Ya kan buat kita kan kadang kasihan banget gitu loh. Kita merasa kayak. Kita kasihan sama orang lain. Kita gak kasihan sama diri kita sendiri gitu kan teman-teman. Ya kan bener. Ya. Oke. Mungkin gini ya. Terimakasih juga nih ya. Ini lo mau ucap. Terimakasih sama Bu Tina. Padahal disela-sela pasti bukan Bu Tina nih teman-teman ya. Bu Tina tuh masih bisa menyempatkan untuk datang menjadi pembicara. Di resoda kali ini gitu Bu ya. Oke. Dan lagi terimakasih juga. Kepada sobat-sobat asik semua yang ada dirumah. Yang udah setia. Dan nungguin banget. Yang sebenernya buat tayang gitu ya kan ya. Oke. Mungkin nih Bu Ea. Ini lo mau ucapnya terimakasih banyak gitu Bu Ea. Oke. Jangan lupa nih. Jangan lupa teman-teman. Cek link evaluasi yang ada di description box di bawah ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya samit undur diri. Sampai jumpa di Pekasikologi Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sika laju. Hei Niel. Apa yang disini? Udah hitungin Apple. Bentar dulu ya. Bentar. Aku lagi pesen makanan hakaret aku dari Mom & Dr. Ica. Makanan apa tuh? Tau gak sih ya. Aku lagi bentar beli ini. Beli sambil kukis. Kalau ini aku pesen Xiaomi sama anaknya. Masih mental. Oh ini teman-teman ya. Iya bener lah. Aku dalam penyanyi saya tolong-teman itu tuh enak banget gak ketolong minta nya ya kan. Nah. Jadi buat teman-teman yang emang mau dan suka. Teman-teman boleh cek Instagramnya di app mndangaskon kitchen. Misalnya kakak KTHN ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang nager nih ya. Malah sepat keluar. MND the kitchen itu sudah bersedia di GoFood dan GrabFood. Jadi bukan pasan di Apple. Kita kesan. Yuk! Sampai jumpa.